Halo, rekan-rekan mahasiswa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Agus Arief Rahman, penulis buku modul Laboratorium Pengadaan Barang dan Jasa. Salam berjumpa kepada Anda semuanya, bahwa ini adalah mata kuliah baru di Universitas Terbuka dan tema pengadaan barang dan jasa pemerintah ini merupakan salah satu terobosan dari Universitas Terbuka untuk memberikan pembelajaran kepada para mahasiswa terhadap bidang pengadaan barang dan jasa yang selama ini jarang diajarkan, jarang dikupas untuk berada di mahasiswa. Harapannya dengan lab pengadaan barang dan jasa pemerintah ini Anda bisa lebih memahami dan langsung dapat mempraktikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari proses perencanaan, dari proses pemilihan, penyedia, hingga perasanaan kontrak, kemudian proses pembayaran yang terakhir tentunya. Pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang hulu dari segala macam aktivitas kegiatan di sektor publik setelah dilakukan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran kemudian dilakukanlah proses pengadaan barang dan jasa salah satu. Dapat dikatakan pengadaan barang dan jasa merupakan core business dari organisasi sektor publik. Jadi pengadaan barang dan jasa merupakan core business dari organisasi sektor publik. Oke, pada inisiasi satu ini, pada video ini, saya akan sharing poin-poin penting apa yang perlu Anda pelajari pada inisiasi satu ini. Pada inisiasi satu ini, Anda dapat mempelajari, Anda dapat membuka materi power point yang sudah disiapkan di sini, motori power point, kemudian Anda juga melajari buku modul, modul satu tepatnya, yang ini, yang berjudul kebijakan umum pengadaan barang dan jasa merupakan. Walaupun ini judulnya lab, karena ini adalah mata kuliah yang cukup bersejarah di Indonesia, saya berinisiatif menaruh modul satu ini sebagai modul teori dulu. Anda harus tahu dulu, ada lima siswa, Anda harus tahu dulu segala macam ketentuan regulasi yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Anda harus tahu dulu itu, karena modul satu ini sangat penting untuk Anda paham. Nah, bisa baca, modul ini sedikit teorinya, tapi banyak praktik. Ini modul satu ini banyak teorinya. Oke, kemudian hal-hal penting yang perlu Anda pahami di sini, di mata kuliah lab ini, isinya adalah 8 inisiasi, 8 tugas, 8 diskusi. Dipastikan Anda mempraktikan semua tugas-tugas di setiap inisiasi. Oke, nah, poin penting yang pertama yang ingin saya seringkan kepada Anda. Ya, poin penting yang pertama yang ingin saya seringkan kepada Anda adalah garis besar tahapan pengadaan barang dan jasa. Baiklah. Nah, sebelum ke sini, isinkan saya memberikan kepada Anda beberapa referensi-referensi tambahan yang bisa Anda gunakan. Selain buku modul, ya, kemudian materi powerpoint, Anda juga bisa mereferensi buku-buku yang juga saya miliki, yang di luar, yang ada di tukuk buku. Ya, ada dua buku yang bisa Anda cari di beberapa tukuk buku di online shop. Pertama, ini menjadi referensi dari buku modul ini. Pertama adalah buku ini. Buku ini terbit di tahun 2018 yang lalu. Panduan, dokumentasi perencanaan, pemilihan penyedia, dan kontrak pengadaan perintah. Ya, ini penerbitnya Gramedia, Anda bisa tari untuk referensi pegangan untuk Anda selain buku modul. Kemudian, referensi berikutnya, buku saya yang berikutnya adalah buku pekerja berjabat membuat komitmen. Ini baru di, baru belum lama ya, 2020 di launching buku ini. Awal 2020, buku pekerja berjabat membuat komitmen. Buku pekerja berjabat untuk para pekerja berjabat membuat komitmen, ya, PPA. Jadi, Anda perlu referensi, ya, seperti itu. Kemudian, apabila Anda membutuhkan pertanyaan-pertanyaan, untuk berkonsultasi mengenai pengadaan perintah saya, Anda bisa silahkan di sini. Ini adalah identitas saya, ya, secara singkat, seperti ini. Kemudian, sekilas, buku tadi juga Anda bisa dapatkan di beberapa, di online shop juga ada, seperti ini, di Shopee, di Tukum Media, dan di Bukawa. Oke, ini beberapa referensi yang bisa Anda dapatkan tentang buku modul pengadaan barang menjahat pemerintah. Kita kembali ke sini. Jadi, mahasiswa, jadi poin pertama yang ingin kita sharingkan di sini adalah tahapan pengadaan. Jadi, ini harus Anda paham dulu, ya. Pertama, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Jadi, enam tahap ini Anda harus hafal di luar kepala. Kebijakan tahapan ini dapat diterapkan juga pada organisasi di luar organisasi sektor publik. Organisasi sektor private, ya, usaha-usaha swasta, ya, usaha-usaha, dan usaha menggunakan ini sebagai referensi dengan tahapan pengadaan barang menjahat. Dari perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, pengadaan, dan serah terima. Yang ini akan kita bahas lengkap nanti pada modul ini. Ya, ini siasat satu ini. Perlu Anda ketahui juga beberapa istilah-istilah penting, ya, yang menjadi dasar regulasi. Nah, ini, dasar regulasi sekarang. Anda harus paham regulasi yang digunakan sekarang di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini harus Anda bisa download di internet. Banyak download cetak Anda bisa kukukan, ya. Ini menjadi referensi utama dasar hukum utama. Ya, peraturan tertentu tentang pengadaan barang dan jasa diatur di Perpres 16. Dan Perpres 16 ini ada turunan-turunannya yang disitu dengan peraturan LKPP. Peraturan LKPP. LKPP adalah lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lembaga pemerintah yang memang bertugas membuat kebijakan-kebijakan pengadaan barang dan jasa. Nah, referensi utama turunan dari Perpres 16 yang bisa Anda gunakan adalah Peraturan RKPP yang nomor 9 tahun 2018. Ini akan banyak menjadi referensi segala macam praktek pengadaan barang dan jasa yang melalui penyedia. Banyak, ya. Sepanjang pengadaan barang dan jasa yang melalui penyedia, referensinya adalah ini. Ini ada 121 halaman yang bisa Anda pelajari proses tahapannya mulai lengkap, ya, lengkap. Seperti itu. Kemudian, ini dua referensi utama yang bisa Anda pahami, ya, pelajari di sini. Oke. Kemudian, dari wasiswa, ada istilah-istilah yang perlu Anda pahami di sini. kita kembali lagi ke Perpres 16 tadi. Ada istilah-istilah Anda harus mempastikan Anda pahami dulu. Pengertian pengadaan. Apa itu pengadaan? Pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiaya oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Seperti tadi, kembali lagi yang ke selain tadi ini. Dari identifikasi kebutuhan di perencanaan sampai serah terima. Ya, seperti itu. Itu adalah definisi pengadaan yang Anda harus tahu. Pengadaan. Ya, mungkin ada beberapa istilah-istilah di sini, ya, KPP, ya, pengguna anggaran. Apa itu pengguna anggaran? Pejabat yang pemegang kewenangan penggunaan anggaran sebuah instansi. Pasal penggunaan-penggunaan ada istilah PPK, Pejabat Membuat Komitmen. Yang tadi yang dibuangkan tadi, Pejabat Membuat Komitmen. Ya, jadi pejabat yang diberkohonangan oleh PAKPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengelitakan pengeluaran anggaran banjir. Ya, seperti itu. Dan ada istilah UKPBJ, ada istilah kelompok kerja memilihan. Ya, kelompok kerja memilihan. Dulu istilahnya adalah panitia. Panitia memilihan. Pemilihan. Ada singkat POKJ pemilihan. Ada juga pejabat pengadaan. Ada istilah-istilah pejabat pemeriksa hasil pekerjaan. Juga ada panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Ada istilah pengadaan. Ada istilah sesuatu kelola. Rencana pengadaan. Istilah-istilah ini Anda pahami. Ini adalah referensi utama dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya, Anda bisa pahami disini yang Anda gunakan disini. Ini poin-poin pentingnya. Kemudian ada teori value for money. Oke, perlu Anda pahami ya, ini poin penting berikutnya. Bahwa di Perpres 16, Perpres 16 ini merubah Perpres sebelumnya, Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya bahwa terdapat klausul baru, pasal baru yang tidak pernah diatur sebelumnya. Ya, yaitu dikeluarkannya kebijakan tentang tujuan pengadaan. Ya, tujuan pengadaan. Dari dulu pengadaan kita itu tidak pernah ada tujuannya. Tidak pernah diatur tujuannya maksudnya ya. Tujuan tidak pernah diatur. Nah, sekarang ini adalah kebelakan baru. Ya, pasal 4 ayat 1 menghasilkan barang yang sangat tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Diukur dari eksper kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan pendidikan. Itulah yang kita sebut dengan teori value for money. Teori value for money. Di sini. Kita mengungkapkan di sini teori value for money. Di mana di sini ada beberapa macam metode yang digunakan pengadaan mulai dari processing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender. Anda bisa pelajari semua di modul 1 ini. Dan modul berikutnya kita akan praktek. Nah, inforceasing itu menjadi pengadaan yang paling direkomendasikan. Inforceasing. Dianggap inforceasing itu menurut saya adalah paling value for money. Karena di inforceasing kita langsung dapat memilih barang-barang di katalog yang disediakan oleh DKP. Tidak perlu murah-murahan intinya inforceasing. Nah, sekarang kalau barangnya tidak ada di katalog, gimana? Kalau barangnya tidak ada di katalog LKPP, atratik berikutnya adalah pengadaan langsung. Pengadaan langsung sama. Juga bisa langsung menunjuk penyedihan, dapat juga langsung menyebutkan mareknya. Langsung. Hanya saja ada batasannya. Batasannya adalah 200 juta untuk pengadaan barang jasa, jasa lain. jasa konsultan 100 juta. Kalau tidak bisa mengadakan langsung, kalau nilainya ternyata besar, maka dilakukan penunjukan langsung. Tapi penunjukan langsung ini ada serat-serat kriteria harus penuh. Kalau tidak bisa lagi, gunakanlah tender cepat. Tender cepat kita akan berasalian waktu. Dan terakhir adalah tender. Seperti itu. Ini teori informasi. Artinya semakin ke atas, maka feeling informasi semakin tinggi. Semakin ke bawah, semakin tinggi. Karena pada saat di tender inilah kita tidak bisa menyebutkan merek. Kita tidak bisa menyebutkan merek atau pilihan merek sehingga ke alu spesifikasi kita tidak berkualitas, tidak melakukan standar yang bagus, maka bisa jadi yang masuk ke penawaran atau merek-merek yang tidak berkualitas. yang berbeda dengan jenis metode yang lain. Purchasing tidak ada langsung karena sifatnya adalah bersifat menunjuk. Itu spesifikasi brand yang kita ingin beli jasa yang ingin kita standar dapat kita tetap tapi tender tidak bisa. Value for money. Ini value for money tepat kualitas, tepat kualitas, tepat lokasi, tepat biaya, tepat waktu. yang penting berikutnya adalah di WordPress 16 ini diatur pasal baru tentang penelitian. Ini adalah baga bergembira untuk kawan-kawan mahasiswa, lelukan-kawan akademisi untuk dapat melakukan penelitian dan dilindungi oleh WordPress 16 bahwa Anda dibayar berdasarkan output. Bukan berdasarkan proses atau input-nya tapi output-nya. Pasal output-nya terpenuhi dalam penelitian itu maka Anda berhak untuk mendapatkan kompensasi atas penelitian itu dan itu diatur di WordPress 16. Hal-hal yang lain Anda bisa pelajari di sini jenis-jenis pengadaan di sini ada pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya jasa konsultansi. Jadi kalau barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya namanya adalah spesifikasi teknis. Kalau jasa konsultansi namanya kerangka ajuan kerja. Anda bisa pelajari semuanya dari sini dokumen kalau dokumen ini adalah dokumen pengadaan dokumen pengadaan ada dua macam dokumen pemilihan ada dokumen seleksi kalau dokumen pemilihan itu untuk pengadaan barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi dokumen seleksi untuk jasa konsultansi selanjutnya Anda bisa pelajari nanti kita bisa sharing lagi di sini. Kemudian ini adalah konpening berikutnya tentang persyaratan penyedia. persyaratan untuk menjadi seorang penyedia barang dan jasa pemerintah ada dua macam persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis. Ini kita bisa bahas lagi kualifikasi ada kualifikasi administrasi teknis dan kemampuan keuangan. Nah kemampuan keuangan ini hal yang baru juga nanti daripada modul menurut berikutnya kita akan praktek bagaimana mempersyaratkan kemampuan keuangan sebuah pelaku usaha untuk bisa ikut pengadaan penyediaan para masyarakat. Nah kawan-kawan mahasiswa pengadaan berantasan perintah khususnya yang menggunakan metode tender dan seluruh pengadaan metode yang lain pun sekarang sudah diwajibkan menggunakan SPSI sistem pengadaan secara elektronik. Saya bisa kasih contoh seperti ini SPSI tampilannya seperti ini SPSI bahkan tanpa login sekalipun adik-adik mahasiswa bisa dapat melihat daftar pengadaan yang sedang dikerjakan oleh sebuah instansi ini tanpa login klik cari paket Anda dapat langsung mencari-cari belajar tentang pengadaan paket yang sedang dikerjakan suatu instansi pemerintah Anda tinggal mencari misalkan kalau LPSE punya kementerian keuangan kata kuncinya gampang LPSE command Q seperti ini maka akan keluar seperti ini SPSI command Q kemudian LPSE DKI misalkan LPSE DKI misalnya seperti ini tinggal klik maka keluar LPSE DKI seperti itu pengadaan kita sudah menggunakan LPSE kemudian juga di inisiasi satu ini dibahas tentang BLU pada layanan umum pada layanan umum ini sampai sekarang belum mengeluarkan update yang mengikuti perpres 16 tapi pada prinsipnya BLU pada break-breaknya adalah mengikuti perpres 16 dan segala turunan ini contohnya kita ada daftar BLU di seluruh Indonesia BUD seluruh Indonesia kemudian terakhir pada modul satu inisiasi satu ini Anda diperkenalkan dengan salah satu profesi yang namanya profesi fungsional pengelola pengadaan fungsional pengelola pengadaan ada organisasi profesinya ini ya namanya ikatan fungsional pengadaan Indonesia ini organisasi profesinya selain itu juga ada ikatan ahli pengadaan kalau bedanya apa kalau ikatan fungsional pengadaan Indonesia BUD isinya para ASN PNS tapi kalau ikatan ahli pengadaan anggotanya macam-macam selain ASN ada banyak di luar sana ya BUM para ahli pengadaan di BUMN di sektor private banyak ini organisasi profesi Anda dikenalkan profesi baru namanya fungsional pengelola pengadaan kalau Anda kalau Anda kalau Anda seorang ASN Anda bisa belajar disini Anda diperkenalkan nanti kalau Anda lulus ya lulus terus Anda ada formasi pengelola pengadaan maksudnya itu adalah fungsional yang ini ya nanti kalau Anda lulus terus Anda mendaftarkan CPNS terus Anda melihat ada formasi pengelola pengadaan barang dan jasa berarti ini yang dimaksud ya ini yang dimaksud pengelola pengadaan barang dan jasa sarannya S1 terus Anda mengikuti uji kompetensi dan seorang pengelola pengadaan ya pada ujungnya akan memiliki yang namanya sertifikat kompetensi seperti ini ya ini punya saya pada saat masih menjadi ahli muda kemudian ini ahli madiu jadi Anda memang benar-benar seorang ahli pengadaan ya kalau Anda masuk menjadi seorang fungsional pengelola pengadaan begitu semuanya ya gitu nah sekarang apa motivasi kita bisa terjun di dunia pengadaan untuk adik-adik mahasiswa saya sering ditanyakan seperti itu saya adalah fungsional pengelola pengadaan angkatan pertama tahun 2014 banyak kawan-kawan saya bertanya pada saat orang lain takut masuk fungsional pengelola pengadaan saya malah masuk di dalam motivasi kita apa motivasinya kalau buat saya karena pada saat itu belum belum diatur mengenai insentif ya insentif dan sebagainya tidak terlalu diatur sekarang sudah keluar insentif langsung tentang insentif dulu motivasi saya adalah ibadah motivasinya ibadah ya profesi mana yang begitu mudahnya setiap barang dan jasa yang anda hasilkan dari proses pengadaan selama barang dan jasa itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat ya anda mati pun apa ini anda kawan-kawan mahasiswa insya Allah bahananya masih terus berjalan ya anda seorang pejabat membuat komitmen misalkan anda seorang PPK atau seorang kokja yang disuruh melakukan pengadaan sebuah gedung bangunan misalkan seperti itu sebuah masjid misalkan sebuah perkantoran sepanjang itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat sampai 50 tahun ke depan sekali buah maka pengadaan tetap sama dengan pengadaan-pengadaan yang lain ya seperti itu jadi amal jariahnya mudah kalau pengadaan barang dan jasa kalau profesi yang lain tidak bisa itu salah satu motivasi ya ya setiap paket pengadaan barang kita barang dan jasa itu akan berpotensi menghasilkan badai yang sangat tinggi tugas mulia anda adalah keran menjadi kunci sukses pembangunan kalau anda terjun di pengadaan barang dan jasa oleh karena itu lho pada mahasiswa tekunilah bidang ini ya ini adalah sejarah sejak keluar pertama Perpres 16 di universitas terbuka insya Allah menjadi kampus pertama yang mengeluarkan mata kuliah khusus pengadaan barang dan jasa yang di kemas dalam mata kuliah lab ya karena memang lab supaya tidak kita tidak belajar teori kita belajar praktek kawan-kawan kita belajar praktek langsung nanti di di inisiasi-inisiasi berikutnya akan banyak anda akan belajar mengenai praktek-praktek pengadaan barang dan jasa mulai dari awal sampai akhir dan dengan cerita yang sama supaya anda paham selamat belajar siapapun tutor anda nanti mereka adalah orang yang memiliki kompetensi untuk di bidang pengadaan barang dan jasa dan dapat membantu anda untuk belajar dengan pengadaan barang dan jasa semangat buat anda semuanya selamat belajar terima kasih kita akan bertemu pada pelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh